Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat beriman, siapa yang tak tahu dengan tokoh agamawan Nusantara bernama Syekh Siti Jenar? Meski banyak di antara kita yang hanya mengenalnya melalui literatur-literatur sejarah, namun siapa sangka pemahaman yang ia sembarkan sampai hari ini masih terus bersemayam di bumi Nusantara. Tapi tahukah kalian, jika ada beberapa pemahaman Syekh Siti Jenar yang tak bisa diterima, lantaran sukar untuk dipahami oleh orang-orang awam. Lantau seperti apakah pemahaman Syekh Siti Jenar yang tidak diterima itu? Tetap tonton terus video ini hingga akhir agar tidak sesat. Tahun 1425 hingga 1426 Masehi bisa dibilang sebagai suatu masa paling krusial dalam perkembangan ajaran Islam di Tanah Jawa, topatnya di daerah Cirebon. Pasalnya, di tahun 1425, seorang ulama terkemuka bernama Syekh Datuk Soleh untuk pertama kalinya menginjakan kaki di kota tersebut dengan tujuan memperkuat penyebaran agama Islam. Kehadirannya pun disambut bahagia oleh Syekh Datuk Khafi sebagai ulama Cirebon. Lantaran dapat meringankan tugasnya dalam berdakwah. Sayangnya, di awal tahun 1426 Masehi, ajal ternyata lebih cepat menemui dirinya. Lebih mengharukannya lagi, tak berselang lama setelah Datuk Soleh Wafat, sang istri juga menemui ajalnya dan meninggalkan Syekh Siti Jenar yang saat itu masih berusia tiga bulan. Dikutip dari Laduni, setelah Syekh Siti Jenar ditinggal wafat oleh kedua orang tuanya, ia diasuh oleh dua tokoh terpandang, yang satu bernama Ki Danusela, sosok yang digelar sebagai bapak pendiri Cirebon, dan satunya bernama Pangeran Walang Sungsak. Meski tak diasuh langsung oleh kedua orang tuanya, Syekh Siti Jenar tak pernah haus akan kasih sayang. Hasilnya, di tangan dua tokoh terpandang tersebut, Syekh Siti Jenar yang masa kecilnya akrab di sapa San Ali, tumbuh menjadi anak yang sangat berbakti. Ketika menginjak usia lima tahun, Ki Danusela dan Pangeran Walang Sungsak berinisiatif menyerahkan San Ali kepada Syekh Datuk Khafi untuk membimbingnya memperdalam ilmu agama. Dan benar saja, hingga berusia 20 tahun, tak ada yang pernah menyangka. Jika Syekh Siti Jenar telah menguasai berbagai cabang ilmu keislaman, mulai dari tafsir, fikir, mantik, hadis, dan masih banyak lagi. Akan tetapi, setelah mengenyam ilmu Islam di bawah bimbingan gurunya, yakni Syekh Datuk Khafi, Syekh Siti Jenar masih merasa belum cukup dengan apa yang telah didapatkannya. Karena itu, pada tahun 1448, dirinya meminta izin kepada sang guru untuk meninggalkan pada pokan dan melakukan sebuah pengembaraan menuju kota Palembang. Setibanya di sana, Syekh Siti Jenar menemui seorang adipati sekaligus pengamal sufi kebatinan bernama Arya Damar. Hingga 1450 Masehi, Syekh Siti Jenar hanya fokus memperdalam satu bidang ilmu yang biasa kita sebut dengan istilah tasawuf, tak berhenti di kota Palembang. Terlepas berguru kepada Arya Damar alias Damar Ulang, Syekh Siti Jenar memberanikan untuk menuntut ilmu ke beberapa negara timur tengah seperti Baghdad. Di sana, beliau menghabiskan waktu selama 17 tahun untuk lebih memperdalam ilmu tasawuf kepada dua guru yang bernama Syekh Abdul Malik al-Baghdadi dan Syekh Ahmad al-Baghdadi. Yang keduanya, sama-sama menganu Tarekat Akmaliyah. Penting untuk kalian ketahui, Tarekat Akmaliyah memiliki ajaran yang menyebutkan bahwa untuk sampai kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, seorang manusia terlebih dahulu harus melalui empat anak tangga kehidupan. Anak tangga pertama disebut dengan tangga istighfar. Syekh Siti Jenar percaya, apabila seorang Muslim bisa dengan istighoma menyadari dirinya sekaligus meminta ampun dari segala dosa yang telah diperbuat, maka ia bisa dengan mudah menaiki anak tangga kedua yang disebut dengan anak tangga selawat. Menurut penganu Tarekat Akmaliyah, dengan senantiasa memperbanyak bersalawat kepada Rasulullah s.a.w. Seorang Muslim bisa merasakan jika dalam dirinya terpancar sebuah cahaya bernama Nur Muhammad. Sesuai dengan ajaran Tarekat Akmaliyah, apabila dua anak tangga sebelumnya telah dilalui, maka akan secara otomatis bendaikan derajat seseorang ke anak tangga selanjutnya yang disebut juga dengan Wahda Asyuhud. Di fase tersebut, seorang manusia tidak akan peduli terhadap kehidupan dunia. Lantaran percaya, jika satu-satunya keindahan, hanyalah keindahan Allah s.w.t. Mereka menikmati setiap ibadahnya, menikmati saat-saat kedekatannya dengan Allah, sehingga orang-orang yang telah berada di titik Wahda Asyuhud. Sudah dapat dipastikan, akan mudah mencapai anak tangga terakhir bernama Al-Hak, yang dalam ajaran Syah Siti Jenar, atau disebut dengan Manung Galing Kaulogusti. Dalam sebuah manuskrip sejarah berjudul Naskah Negara Kertabumi dituliskan, setelah menimba ilmu di beberapa negeri timur tengah, Syah Siti Jenar dengan terekat Akmalianya, kembali ke Nusantara, dan memilih Cirebon sebagai pusat pergerakan dakwah. Sejak saat itu, namanya mulai banyak dikenal, masyarakat Cirebon, sebagai agamawan yang gigi, dan pantang menyerah menciarkan Islam. Sayangnya, setelah kematian Syah Siti Jenar, ada banyak literatur sejarah yang menuliskan, bahwa pemahaman Manung Galing Kaulogusti yang diajarkan oleh Syah Siti Jenar, adalah ilmu sesat yang tak pantas disembarkan, sebab bisa berdampak buruk kepada masyarakat Jawa. Terlepas dari tuduhan negatif yang dilayangkan kepada Syah Siti Jenar, konsep Manung Galing yang berarti menyatu, Kaulo berarti diri kita sebagai manusia, dan Gusti yang mengacu pada kebahasaan Allah. Sebenarnya sebuah pemahaman yang bertujuan, agar seorang Muslim dapat lebih mengenali ruh yang ada pada jasadnya. Dengan Manung Galing Kaulogusti, Syah Siti Jenar mengajarkan bahwa dalam kehidupan dunia ini, seorang manusia seharusnya tak pernah terpisah apalagi terasing dari Allah. Karena itu, bagi seorang Muslim, menjadari keberadaan Tuhan pada setiap aspek kehidupan berupakan hal yang penting disadari. Tak berarti sampai di situ dengan adanya Manung Galing Kaulogusti, Syah Siti Jenar juga mengajak kita untuk memandang setiap tindakan sebagai kesempatan untuk memperkuat hubungan spiritual dengan Allah, entah itu dalam pekerjaan sehari-hari maupun hubungan sosial. Selain itu, pemahaman Manung Galing Kaulogusti Syah Siti Jenar juga sangat menekankan pentingnya menjalani hidup dengan kejujuran dan kasih sayang. Sebab dalam ruh setiap manusia, Allah telah memberikan secuil sifat-sifatnya sebagai tanda bahwa kita semua merupakan hamba yang tak terlepas dari campur tangannya. Syah Siti Jenar sangat percaya. Ketika seorang Muslim bisa memahami dan menerapkan konsep Manung Galing Kaulogusti di kehidupan dunia ini, maka sudah tentu, ia dapat merasakan kedamaian, kebijaksanaan, serta kebahagiaan yang hakiki. Mudahnya, Manung Galing Kaulogusti adalah jalan hidup seorang manusia untuk menerima segala kendak Tuhan, menjalani kehidupan dengan ketulusan niat, dan jalan untuk menyadari jika hamba dan sang pencipta merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan. Tapi yang harus digarisbawahi, satu kesatuan itu tak akan pernah terwujud tanpa adanya pengabdian dalam bentuk ibadah kepada Allah, serta menebarkan kasih sayang kepada sesama manusia. Terkait sesat atau tidaknya, sebuah artikel kumparan berjudul Fitna Sejarah terhadap tokoh sufi Syah Siti Jenar. Muhammad Yasir menuliskan bahwa, bukan konsep Manung Galing Kaulogusti yang sesat, melainkan kita khususnya orang Jawa yang masih awam dan tak bisa sampai kepada ilmu tingkat tinggi beliau. Maka wajar, apabila para wali Songo tidak setuju ajaran Syah Siti Jenar disebarkan di tanah Jawa, sebab bisa menimbulkan salah tafsir untuk masyarakat awam. Lebih ironisnya lagi, Asyumardi Azra mengungkapkan bahwa, dalam beberapa literatur sejarah Karangan Belanda, ada banyak tuduhan negatif yang dilekatkan pada nama Syah Siti Jenar, mulai dari tuduhan tidak mengerjakan ibadah wajib terlahir dari cacing hingga dihukum mati oleh para wali Songo. Karena itu, sebagai ahli sejarah Islam Indonesia, Asyumardi juga mengingatkan untuk berhati-hati dalam memahami sejarah agar tidak menimbulkan perpecahan antara umat Islam di Nusantara. Sahabat beriman, pernahkah sebelumnya kalian mendengar konsep Manung Galing Kaulogusti dan bagaimana pendapat kalian? wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.